Dan untuk melengkapi analisa kami berkaitan jelang jalannya sidang lanjutan tersebut, ada beberapa narasumber yang kami sudah undang untuk hadir secara daring untuk Breaking News Kompas TV. Di antaranya ada penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, ada pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, juga langganan ini untuk Breaking News kami, Pakar Hukum Pidana, Kang Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, Mas Bambang, Pak Arianto, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Saya kemas Bambang dulu, karena beberapa waktu lalu saya membawakan Breaking News Kompas TV juga, ada concern kita kan Mas Bambang berkaitan dengan para terdakwa ada yang belum selesai menjalani sidang internal di kepolisian statusnya pada waktu itu. Tapi sekarang tampaknya sudah ada status yang mereka sudah bukan polisi lagi karena ada PT DH. Dipecat tidak dengan hormat, terutama untuk Hendra Kurniawan. Menurut Anda, Mas Bambang, ini akan membantu jalannya persidangan, terutama para saksi-saksi yang berkaitan dengan mereka hadir juga sebagai anggota kepolisian kan, anak buah kebanyakan dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Mas Bambang? Ya, benar Mas Bayu. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini masih sangat kental sekali di kepolisian. Kemudian kultur-kultur militeristik itu kita mengulang-ulang lagi ya soal kultur militeristik ini. Ini masih terasa sekali di kepolisian. Makanya ketika kemudian seseorang perilat tinggi yang terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum, kemudian mendatangkan saksi-saksi yang merupakan anak buahnya, ini tentunya sangat risikan sekali dan muncul ketakutan-ketakutan. Seringkali kita melihat atau mendengar bahwa ada konsep terkait dengan pengkhianat di tubuh Polri. Mungkin saya melihat juga podcast-nya Pak Arianto dengan para senior di kepolisian yang menuduh senior-senior yang kritis ini sebagai pengkhianat ketika mengkritik kepolisian. Ini juga terjadi di kawan-kawan yang masih di dalam kepolisian, apalagi ini terkait dengan mantan anak buah. Nah, ini ketakutan-ketakutan seperti itu juga. Karena ketika dituduh sebagai pengkhianat, menjebloskan atasannya dengan kesaksian-kesaksian yang memberatkan, tentunya ini risikan sekali bagi karir mereka. Seperti itu. Ya. Pak Arianto, berkaitan dengan ini, kalau kita menonton film kan memang, memang kalau ada polisi yang jujur untuk mengatakan ada kawannya yang tidak bertindak selayaknya seorang polisi, dia memang dimusuhin. Ini kalau film begitu. Tapi apakah ini memang benar terjadi, Pak Arianto? Artinya gini, saya mau menarik sedikit ke atas, begitu agak di atas jalannya persidangan. Tentukan harapan kita semua, mengapa ini semua sampai terjadi kepolisian di bawah Pak Arianto sebagai Kapolri, tegas terhadap para anggotanya, siapapun dia, apapun pangkatnya, mau jabatannya sudah tinggi ataupun masih di bawah begitu, kalau ia bersalah, mereka menjadi terdakwa begitu di persidangan. Tapi apakah kemudian ini nanti bisa sesuai dengan harapan kepolisian sendiri ataupun masyarakat yang ingin bahwa kepolisian ini bisa menjadi lebih baik ke depannya? Pak Arianto. Ya, saya melihat polisi ini secara utuh ya Pak. Jadi polisi ini kan institusi, petugasnya sangat mulia, tetapi isinya adalah manusia. Sekarang 430 orang, ribu ya Pak. Saya menjadi polisi sejak mulai dari pangkat Barada Pak, sampai Jenderal. Dan sejak saya masuk dulu, 50 tahun yang lalu itu, masuk di lingkungan polisi itu memang ada dua Pak, ada klasifikasi kalau garis besar, polisi yang baik dan polisi yang nggak baik. Itu sudah ada di situ gitu. Jadi, yang didambakan masyarakat, polisi berbuat baik itu kadang-kadang tidak diterapkan oleh polisi di lapangan, oleh polisi yang kurang baik itu. Nah, kurang baiknya itu ada yang sangat parah, ada yang cuma dikit-dikit gitu, tapi ada juga yang masih baik gitu. Akibatnya apa? Jadi, kalau kebiasaan yang paling sering terjadi, kecurangan-kecurangan kecil-kecil di lingkungan polisi itu ya, saya kira sama juga dengan Bapak Budaya di semua birokrasi ataupun di institusi, lalu melindungi teman-temannya sendiri itu, kalau berbuat salah itu, ya dilindungi gitu. Apalagi kalau diusut, itu saling menutupi gitu. Itu saya kira budaya yang biasa terjadi di dalam satu lingkungan organisasi. Nah, parahnya sekarang polisi ini karena tugasnya adalah melayani masyarakat. Dan melayani masyarakat itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga apabila dia menyakiti sedikit, viralnya masih bisa-biasa besar sekali. Jadi, gitulah. Nah, kemarin Pak Sigit itu mewarisi suatu polisi yang di mana di dalamnya juga masih ada polisi yang baik dan ada polisi yang kurang baik itu. Hanya polisi yang kurang baik kemarin itu tertutupi, masih kurang-kurang terbuka gitu ya, walaupun berapa-apa yang diviralkan, tetapi kan tidak diungkap karena belum ada tasus yang gede. Nah, kemarin polisi ketika Pak Sigit mewarisi institusi polisi itu kan polisi dalam kondisi yang katanya dipercaya nomor tiga setelah kepresidenan TNI dan polisi. Dia di atas APK gitu. Nah, rupanya kemarin kan dipikirnya udah baik ini. Apalagi tambah dengan penghargaan dari presiden. Wah, COVID berhasil. Tapi begitu ada peristiwanya Pak Sambut, ceder gitu kelihatan sekali itu. Beruntun sekali itu. Boroknya ke polisi kan kelihatan di situ semua itu. Nah, itulah harusnya disitulah polisi menjari sadar gitu. Apalagi presiden sendiri sampai menegur. Jangan ditutupi-tutupi. Itu artinya selama ini memang banyak juga, terutama untuk kasusnya Sambut itu. Lalu itu ditutupi dengan waktu itu. Dipikirnya kan itu kan polisi semua melindungi Pak Sambut itu. Padahal kan bukan itu hanya obrum Pak Sambut saja, tapi dia mempunyai power yang besar, sehingga dia bisa menggerakkan anggota yang di bawahnya, loyalis itu ya, loyalis di bawahnya dia. Walaupun loyalisnya bukan loyalis yang formal, karena itu kan ada anggota yang dia pembantunya, ajudannya, kemudian ada anggota yang di luar polisi gitu. Semua dikerahkan untuk dia, membantu. Nah, itu dianggapnya sebagai suatu sistem ya. Kok bobrok Pak sekali itu. Sebetulnya bukan. Jadi intinya itulah, Pak Sikit kemarin mewarisi yang seperti itu, nah sekarang begitu tegur Presiden, nah memang sudah bersih-bersih nih. Sekarang mencoba untuk merbaiki semua di tindak tegas, kemudian yang budaya-budaya yang buruk itu diperbaiki. Jadi sekarang niat sudah ada. Nah tinggal nanti ke bawahnya itu kira-kira mau menindak lanjuti apa tidak gitu. Cepatannya itu tergantung daripada polisi yang di lapangan. Jadi itu tadi budaya seperti yang disampaikan, saya sendiri kan sering dibilang saya itu membully polisi terus. Padahal saya kan nyampaikan inilah kenyataannya masyarakat sudah tahu kayak gitu. Perbaiknya lah itu. Itu contohnya Pak. Jadi memang kadang-kadang polisi itu ya, ya kasihan juga ya. Karena kalau dia berbuat baik nggak pernah disanjung, tapi begitu ada salah sedikit, wah rusak susu. Jadi rusak susu sebelanga begitu ya. Nanti Pak Rianto saya mau mengambil dari bawah faktanya memang adalah hal-hal semacam ini. Yang kalau kemudian kata orang ada polisi yang baik, ada polisi yang tidak baik, begitu memang ada. Nah nanti saya akan bawa ke situasi persidangan, di mana bawaan-bawaan ini harus menjadi saksi untuk mantan-mantan atasannya, kalau kita sebut begitu. Bagaimana itu secara psikologis? Nanti kita sambung ya. Saya ke Kang Asep sedikit sebelum saya jeda. Kang Asep, saya kalau memperhatikan untuk sidang lanjutan yang di persidangan untuk perintangan penyidikan nih, itu kayak lempar-lemparen ya Kang Asep ya. Jadi gini, anak buahnya nih, atau saksi yang lain yang juga warga sipil, ada Pak RT dan lain-lain, bilang, waktu itu saya dilarang, nggak boleh lapor Pak RT begini-begini. jentik jari aja itu dibantah. Nggak, saya nggak pernah begitu. Apa dan segala macam dari pihak para terdakwa, begitu membantahlah keterangan saksi. Kalau udah seperti ini, lempar-lempar begitu, termasuk juga kepada mantan-mantan anak buahnya begitu, itu bagaimana ya nanti majelis hakim kemudian mencari, mana nih yang fakta sesungguhnya? Kang Asep. Ya, pertama saya pikir kalau bicara hukum itu kan bicara tiga ya. Kultur, tapi udah jelas sekali ditelaskan oleh Pak Ariantoso tadi ya. Struktur, juga udah dijelaskan juga. Nah, substansi. Nah, kalau substansi kan bicara aturan main, di depan hukum itu sama. Nah, ketika mereka lapor lemparan, nah, yang dibicarakan adalah pertanggung jawaban. Nah, ketika pertanggung jawab, bukan, tidak kok. Ya, jadi sekali bicara pertanggung jawaban. Nah, ketika mereka tidak kok pasal-pasal apa. Nah, pasal ini harus dibuktikan unsur-unsurnya. Nah, sejauh mana ketika unsur-unsur ini, mereka itu kan dengan sengaja. Kalau sengaja, dia mengetahui, mengendaki, enggak, within and beaten. Jadi, parameternya jelas. Kalau di pengadilan itu, patokannya sangat jelas. Dia soal, ya lempar sana, lempar sini. Nanti di fakta persidangan. Menyadari enggak dia? Mengetahui enggak? Mengendaki enggak? Kan ketika di perintah itu, kan ada aturan main ketika orang di perintah itu. Entah karena perintah jabatan, ataukah perintah karena kesengajaan tadi ya. Nah, misalkan. Nah, itu nanti harus dilihat di fakta-fakta persidangan. Kalau sekarang kan, A ke B, B ke C, C ke C. Nah, ujungnya pasti kan, ini semua gara-gara sambo. Katanya, apa sih gitu kan? Nah, ketika di perintah sambo, nah, masing-masing harus membuktikan di fakta persidangan sejauh mana pertanggung jawaban itu akan terkena. Oke, terbayang, Kang Asep. Nah, saya jeda dulu, untuk kemudian setelah ini, kita lanjutkan obrolan kita menjelang sidang berlangsung di Penjaksel. Tetap bersama Breaking News Kompas TV.